Mana Pak Tokenya? Visual ini merupakan rekaman ketika pedugas unit reskrim Polsek Sunggal menangkap rahmat, pembunuh murid sekolah dasar yang terjadi beberapa hari lalu di kawasan Sunggal. Pelaku ditangkap di kawasan Medan Krio, kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang. Pasca kejadian, pelaku yang terus diburu polisi lari berpindah-pindah tempat dan kerap bersembunyi di area perkebunan. Sejumlah barang bukti dalam kasus ini turut disita petugas termasuk pisau yang digunakan pelaku untuk membunuh korban. Kapal Seks Sunggal, Komisaris Polisi Chandra Yuda menyebut dari hasil penyelidikan awal, motif pelaku membunuh korban dilatar belakangi dendam pelaku kepada keluarga korban. Namun polisi masih terus melakukan penyelidikan guna memastikan motif sesungguhnya dalam kasus ini. Pelaku penikaman yang menyebabkan menyebabkan seseorang meninggal di dunia yang dilakukan oleh paman terhadap kepanakan sendiri. Tadi malam kita berhasil melakukan penangkapan pelaku di Jalan Kelita, Desa Medan Krio, kecamatan Sunggal, Deliserdang Kerdang sekira pukul 21.30. Kemudian kita langsung membawa pelaku ke Mako Polisi Chandra untuk kita amankan dan juga kita proses lebih lanjut. Jika terbukti bersalah, pelaku terancam hukuman penjara puluhan tahun dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Terima kasih telah menonton!